Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Youtube Om Andre Nah, sedikit update nih habis lebaran teman-teman Karena kemarin baru mudik juga Update kemarin yang nanya-nanya Aeryo ataupun Suzuki Baleno Alhamdulillah sudah laku ya teman-teman Ya sebelum kita lanjut, kita ucapkan mohon maaf lahir batin dulu buat teman-teman semua Nanti ada update juga stoknya karena di perumahan ya Ada yang di rumah sebelah sana juga, Toyota Calia Nanti kita akan bahas Aeryo, Baleno Next G Kemudian yang kemarin Fiesta, udah pada laku ya teman-teman Nah, kita akan update ini yang coming soon Ini seger banget Honda Jazz RS tahun 2009, tangan pertama dari baru Ex Bapak Jaksa ya, sudah di coating segala macem Ini sih mobil bagus banget Dan untuk alamat ya teman-teman, ini ada di daerah Karawaci Tepatnya di perumahan Kitribakti, Ariana Nanti untuk share lokasinya teman-teman bisa hubungin WA saya langsung Di 085-157-173441 Ataupun teman-teman saya, nomor teleponnya kita simpan di atas video dan juga di deskripsi teman-teman Oke, nanti ada kali ya di sebelah sana, kita akan bahas Tapi kita mulai dari Honda Jazz dulu Sebenarnya itu Mitsubishi Kuda juga Kemarin ada yang mau ngecek, cuman terhubung libur lebaran Saya keburu mudik, jadi belum ada yang beli Nah, jangan lupa nanti kalau ada yang minat bisa japri aja Nah, Honda Jazz RS 2009 teman-teman Jadi ceritanya, ini mobil itu pajaknya mati 3 kali Nah, kita jual bisa pajak hidup ataupun pajak mati teman-teman Kalau kita cek di pasaran, Honda Jazz ini masih di angka 135 juta rupiahan teman-teman Nah, kita jual mobil ini dengan harga pajak mati 3 kali itu di angka 109 juta rupiah Kalau teman-teman ingin pajak panjang, plat nomor baru segala macem Kita jual di angka 120 juta rupiah Jadi, buat teman-teman buat dijual kembali, insya Allah masih bisa juga Apalagi ini sudah dapat full coating, jadi kinclong banget, bening banget Bisa teman-teman lihat, ini tangan pertama ex-bapak jaksa Ini mobil belum dicuci ya, tapi kelihatan ini masih sangat kinclong Semua berfungsi dengan normal, lampu-lampu segala macem, semuanya aman teman-teman Oke, kuncinya, dia model seperti ini Oh, sorry, kunci ya Kita akan lihat seperti apa di interiornya Interiornya seperti ini Power window semuanya normal Dan Honda Jazz ini ternyata nyaman banget buat dikendarai Apalagi ada armrest, mewah banget teman-teman Nah, kita akan coba starter aja Nah, oke Nah, ini kita sudah starter seperti ini Nah, untuk di bagian interiornya Stir, semuanya masih ringan Kemudian disini juga ada, apa namanya Ada pedal shift, lampu-lampu normal ya Kita coba nyalakan aja lampu Lampu hazard dan lain-lain AC juga dingin Head unit dia sudah support bluetooth, radio, USB Nah, interiornya juga masih rapih Masih bersih Lampu-lampu kabin juga normal semua Nah, kita akan lihat di baris belakangnya Bentar Takut ke kunci Kalau kuncinya ke jebak Lumayan berabe juga Nah, ini mobil kemarin baru dipakai juga Sama saya dan keluarga Jadi ada sedikit kotor Ada bekas-bekas cangkang seperti ini Kemudian di bagian jok juga masih rapi Seperti ini Tampilannya masih bagus lah Seperti ini Oke Ban juga tebal Ini ban sudah diganti baru semua Velgnya juga masih ori Dan Honda Jazz ini Rem belakangnya dia Sudah cakram Fitur mewah Di zamannya Kamera mundurnya juga bersih banget teman-teman Karena aslinya ini belum ada kamera mundur Nah, ini kondisi dari bagasinya Bagasinya gede ya Tuh, rapi Disini juga Ban serepnya ada Dongkerak ada Toolkitnya semuanya Lengkap teman-teman Oke, ada lampu rem disini Spoiler juga Jadi kelihatannya ganteng Lampu Malam Lampu sen semuanya normal Dan yang luar biasa Lampu depannya Sudah pakai lampu yang mahal punya Lampu LED Ini kalau malam Terang banget teman-teman Jadi buat perjalanan jauh Ini sangat enak Satu lagi Kita buka Bagasinya ya Sebelum nanti pindah ke mobil yang lain Nah Ini murah aja teman-teman Di angka 109 juta Nah, kalau teman-teman nanti Buat perpanjangnya Nunggu pemutihan Mungkin gak bakalan Abis 11 juta Ya, saya 11 juta itu Diberesin sama biro jasa Jadi biar Gak capek Biar terima beres Tulangan seperti ini Mesin juga gak ada rembes Masih halus mesinnya Masih bagus Tuh Oke Honda Jazz Harga 109 juta rupiah Teman-teman Oke Selain Honda Jazz Disini juga kita punya Mitsubishi Kuda Grandia nih Kan keluaran kuncinya dititip sama tetangga Gak tau nih Pintunya bisa dibuka atau enggak nih Kuda Grandia 2000 cc MPI Tipe paling tinggi Pajak 2023 Nah Untuk Mobil ini Pasaran masih ada yang jual Di angka 70 jutaan ya Oh gak dikunci ya Ini masih Full ori Luar dalam Nah Kita buka dengan harga Abisin aja ya Biar cepat laku nih Buat teman-teman pedagang Siapa tau minat 55 juta 55 juta rupiah Udah net banget Teman-teman Dateng ke sini Mobil bawa pulang Nah AC Audio Semuanya normal Suspensi enak Tenaganya juga besar Mewah Ini Baris ketiganya Udah kursi Ngadep depan semua Jadi versi yang longnya Teman-teman Bukan yang hadep-hadepan Mewah banget Lega banget Buat perjalanan jauh Ini enak Minusnya Nah Itu lubang AC nya Itu Angin AC nya jalan Cuman Cuman Kisinya itu rusak Satu Wajar lah Usia mobil Tahun 2003 Ya teman-teman Kemudian Minusnya itu Lampu nih Harus diganti nih Bolamnya putus Kemudian disitu Ada sun visor nya Mungkin udah copot ya Teman-teman Nah tapi kalau yang lainnya Normal Kaki-kaki Mesin semuanya Masih Enak sekali Harga 55 juta rupiah Langsung bawa pulang Mitsubishi Kuda Grandia Nah ini Veloz pakaian Ini mah Ya Gak terlalu Fokusin lah Kalau dijual pun Di 260 juta Tahun 2022 Dan ada Satu lagi Disimpen di rumah Tim saya juga Di sebelah sana Ada Toyota Calia Warna hitam Teman-teman Itu dibuka Di angka 110 juta rupiah Tahun 2007 Nah itu aja lah Nanti kalau foto-fotonya Tinggal Japri aja Hubungin nomor telepon saya langsung Ataupun Follow Instagram Di Areta Mobilindo Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu lagi Dan bye-bye